Cukup berbahaya Listiantoraharjo cukup tepat tadi mengambil keputusan. Mudah kali ini bagi penjaga wang Listiantoraharjo karena umpan sundulan yang dilakukan oleh Modesta memang tepat. Cambua lagi sekarang. Coba melewati Ajis Santuso, Listiantoraharjo. Coba melewati Ajis Santuso. Beberapa kali tendangannya hari ini belum berhasil bahkan jauh dari misar gawang Gatot Prastiok. Jangan lupa like, share dan subscribe ini juga untuk dapat tingkat penyanyi video. oke janji saya tadi apa pemain bintang di masanya yaitu siapa yang tidak tahu ya pemain yang mempunyai ciri khas yaitu pemakai topi siapa dia kalau bukan perkenalkan dong ah oke ini senior saya namanya siapa ah ini namanya adalah eh abang ya bang siapa Kristen Rajo ya jadi sekarang di saat sekarang adalah kegiatan jadi kegiatan selama pandemi atau apa jadiku tau kau jadi pemain sekarang kok masih ada jatuh bangun basi penyelamatan gimana cara menjaganya gitu pun kegiatan itu biasa saya melatih kipper juga sesuatu di musim di sana dengan melatih kipper otomatis kita aktif dalam bergerak dalam melatih tidak bisa kita pasif jadi itulah salah satu yang bisa menjaga kondisi dan biasa ya umumnya berapa bang sekarang saya baru 57 tahun 57 seket itu guys ya 57 badannya masih gini masih bisa tangkap lengket masih bisa jatuh bangun resepnya gimana bang untuk next buat pemain-pemain ini khususnya kipper penjaga gawang ini gimana selama hidup gimana usaha dan kerja keras tidak ada tidak usaha tidak akan mengkhianati hasil maka semangat untuk kipper-kipper muda Insya Allah kalian akan menjadi kipper yang bagus luar biasa ya ah sekarang saya tanya sedikit ya khas dari ikut sendiri ini pakai topi kenapa saya ikut kok nggak pakai berlangkort auto gitu guna satu fashion fashion luar biasa dengan penampilan kita yang baik otomatis kepercayaan diri kita akan tumbuh itu modal kita dipercandingan luar biasa terima kasih ke sekali lagi ya tapi jangan lupa nanti ada di channel kami dokter yang FC kumpulan pemain Indonesia 21 22 23 di situ ada channel dokter yang bisa kerja siap pasti itu ya jadi dari sini saya bisa untuk subscribe ya gitu ya terima kasih baik salam warna ya janji saya yang kedua saya akan menghadirkan pemain legend di masanya siapa yang tidak kenal dia beliau adalah mantan tim Mas juga Persibaya langsung aja so dulu dong selamat sore salam dok Cirek ya terima kasih ikut ini udah disikut Ustam Awawi ya dimana sekarang kegiatannya apa ya Alhamdulillah Baca ya Biasa itu di Persibaya asisten ya oh gitu ya jadi pasti tahu semuanya dari Pak Ustam Awawi dulu waktu pagin aja yang terkesan di kelepapasi itu ya Tidak pernah pindah pernah gimana ya saya pernah pindah di persisan tapi dari sekian terkesannya hanya di Surabaya kayak gitu ya nggak tahu ya nggak tanya kenapa 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 berhasil 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 alhamdulillah jadi juara ya tidak gampang meraih juara tanya saja ya jadi untuk menyemangkati adik-adik khususnya di pandemi ini gimana ya tetap semangat berlatih jadi dengan jangan lupa protokol kesehatan jaga jarak pakai masker tapi si Pak Bola tetap jangan gitu ya ah pertama pertama kali waktu Persibaya dipanggil timnas kali ya itu tahun berapa itu 97 97 ya waktu piala apa itu buat tim nasibnya waktu si game si game ya dan kebetulan waktu itu penalti saya nggak masuk oh iya 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 waktu pina lawan Thailand gitu ya juara tidak bisa juara dua juara dua apa ya buat buat apa itu pengalaman dan ditularkan kepada anak dedenya gitu ya oke gitu aja semoga lihat terlalu oke jangan lupa like komen dan subscribe terimakasih ok